Rahmat Allah Oh, pagi-pagi gini udah hujan Jangan begitu Ajmal, hujan itu kan rahmat Allah Kok rahmat Allah sih bu? Ajmal kan jadi susah ke sekolah Rahmat Allah berarti kasih sayang yang Allah berikan kepada kita Tidak ada satupun makhluknya yang luput dari kasih sayangnya Seperti hujan yang membasahi tanah-tanah kering Yang kemudian tanaman apapun dapat tumbuh di atasnya Sehingga kita bisa memanfaatkannya Coba Ajmal perhatikan anggota badan kita Allah telah banyak memberi kita kenikmatan berupa tubuh yang sempurna Kita dianugurahi mata untuk dapat melihat Kelinga untuk mendengar Dan kaki untuk berjalan Semua itu adalah pemberan Allah sebagai bentuk kasih sayangnya Seorang bayi dengan ukuran tubuh yang kecil Bayi tersebut hanya bisa berbaring Namun dari tahun ke tahun bayi tersebut sudah mampu duduk Kemudian merangkak, berdiri, dan akhirnya berjalan Pertumbuhan manusia itu juga merupakan salah satu bagian rahmat Allah Yang menjadi rahmat Allah juga adalah Allah melimpahkan kepada kita berbagai jenis makanan Seperti nasi, sayuran, daging, ikan, dan buah buahan Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa jumlah makanan Yang Allah sediakan untuk kita konsumsi sehari-hari Kemudian apa lagi, bu? Ajmal mau tahu nikmat yang paling besar? Apa nikmat yang paling besar, bu? Nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita Adalah nikmat iman dan islam Dengan begitu, kita harus bersyukur pada Allah Siapapun yang mau bersyukur pada Allah Allah akan menambahkan nikmat yang ada padanya Oh, begitu ya bu Berarti Ajmal juga harus bersyukur Biar Ajmal ditambahin nikmatnya sama Allah Iyalah Ajmal, bukannya malah mengeluh gara-gara hujan Hehehe, iya maaf bu, tadi Ajmal salah Ruh dan nafsu Ajmal ingin tahu bagaimana sebenarnya manusia setelah mati ya? Tidak ada yang tahu pasti, Ajmal Ruh manusia terpisah dari jasad setelah mati Tidak seorang pun tahu di mana ruh itu berada Kecuali Allah Apa maksud ayah ketika kita hidup, jasad kita didiami ruh? Benar, Ajmal Kita adalah meluk Allah Yang terdiri dari ruh dan jasad Allah menciptakan seorang manusia Dengan meniupkan ruh ketika bayi dalam kandungan seorang ibu bersiap 4 bulan Ruh yaitu pemberian jiwa dari Allah Ruh bersifat suci dan terbatas dari sifat jahat Ruh nantinya yang akan menjadi kekuatan manusia Yang menggerakannya menuju jalan yang Allah ridhoi Allah pun di dalam Al-Quran menyebut malaikat dengan istilah ruh Malaikat Jibril memiliki sebutan ruhul kudus Artinya, ruh yang suci Dan ruhul amin artinya, ruh yang diberi kepercayaan Bagaimana dengan jasad ya? Jasad berkaitan erat dengan naps Dalam artian sederhana, naps yaitu kepribadian atau ego Berbeda dengan ruh Naps yaitu bagian dari manusia yang dapat menyusupi sifat syaitan Makanya, naps dibagi menjadi 3 tingkatan Tingkatan pertama, yaitu amarah Pada tingkatan ini, tingkah laku seseorang lebih cenderung nampak pada keburukan Dia tidak mudah mengontrol emosinya sendiri Tingkatan kedua, yaitu lawamah Pada tingkatan ini, seseorang senantiasa mengkoresi kesalahan yang dibuatnya Dan selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tingkatan ini, lebih baik daripada tingkatan amarah Tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan mutmainah Pada tingkatan ini, seseorang senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tidak terkecoh dengan godaan-godaan syaitan Dia sepenuhnya dapat mengendelaikan dirinya sendiri dari keburukan Oh, kalau begitu, Ajmal ingin jadi orang yang tingkat mutmainah ya Nah, kalau begitu, Ajmal harus rajin beribadah Salat bagian 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah baru selesai sholat ya? Iya, Ajmal Ajmal sudah tahu sholat kan? Iyalah, Ajmal tahu Sholat itu kan rukun islam yang kedua Benar, Ajmal Apa Ajmal juga sudah tahu kapan saja waktu sholat? Belum tahu ya Memangnya kapan saja Sholat fardu itu kita kerjakan sebanyak 5 waktu dalam sehari Sholat subuh Sholat zuhur Sholat asyar Sholat maghrib Dan sholat isya Sholat subuh dikerjakan di waktu subuh Sebelum terbit matahari Sholat zuhur dikerjakan ketika matahari tergelincir ke seberah barat di waktu siang Sholat asyar dikerjakan di waktu sore sebelum terbenam matahari Sholat maghrib dikerjakan setelah terbenamnya matahari Dan sholat isya dikerjakan di waktu malam Selain itu, apa lagi yang harus Ajmal ketahui ya? Sholat itu dikerjakan dengan cara menghadap Qiblat Kemudian, sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu Tempat sholat dan pakaian yang kita pakai pun harus bersih dari Najis Itu adalah syarat agar sholat kita sah dan dapat diterima oleh Aula Selain sholat fardu yang lima waktu Ada juga sholat jumat yang wajib diikuti oleh kaum laki-laki Dilaksanakan pada hari jumat di masjid secara berjamaah Selain itu juga ada banyak sholat sunnah Salah satunya, yaitu sholat tarawih yang dikerjakan pada bulan Ramadan Setiap orang yang beragama Islam Wajib mengerjakan sholat Jika kita tidak mengerjakan sholat Allah akan marah pada kita Karena dengan sholat, hati kita akan menjadi tenang Dan kita akan banyak diberi kemudahan oleh Allah Kalau begitu, sekarang Ajmal mau sholat dulu ya Biar Allah gak marah Memangnya Ajmal sudah tahu rukun sholat Wah, apa lagi itu ya? Sholat bagian 2 Ajmal tadi sholat maghrib ya? Iya ya Kenapa gak tanya ayah dulu? Kan Ajmal belum tahu rukun sholatnya Masa dari berdi langsung sujud? Hei, tadinya Ajmal pikir Ajmal udah bisa ya Gak mungkin sholat Ajmal sah kalau gak sesuai dengan rukun-rukunnya Ajmal Kalau begitu, memangnya apa saja sih rukun sholat itu ya? Rukun sholat semuanya berjumlah 13 Pertama, berdiri bagi yang mampu Kedua, takbiratul ikhram Rafatnya adalah Allahu Akbar Ketiga, berniat dalam hati ketika takbiratul ikhram Contohnya niat dalam sholat maghrib yang berbunyi Keempat, membaca surat al-fatihah ketika berdiri di setiap rokaan Kelima, tumaninah ketika ruku Tumaninah berarti tidak tergesa-gesa saat melakukannya Keenam, tumaninah ketika itidal Ketujuh, tumaninah ketika sujud Kedelapan, duduk di antara dua sujud Kesembilan, duduk tasyahud akhir Kesepuluh, membaca doa tasyahud Kesebelas, membaca sholawat pada Nabi Muhammad setelah doa tasyahud Kedua belas, salam yang pertama Terakhir, tartib Artinya menertibkan rukun sesuai urutannya Oh, jadi rukun sholat itu semuanya ada 13 ya ya? Nah, sekarang Ajmal sudah paham kan? Sebaiknya, Ajmal ulangi lagi sholat maghribnya ya? Iya, baik ya Miaw, miaw Amin, ayah